Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kuasa tidak hanya sekedar menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan istri Namun kuasa mempunyai dimensi spiritual yang luar biasa Yang banyak diterangkan oleh para alim, para ulama, antara lain Syekh Rezuddin bin Abdissalam, As-Sulami, As-Syafi'i Dalam kitab Maqasut As-Sawm juga Dalam kitab Fado Ilusiyam Yang dikadang oleh Ibn Rojak Al-Hambali juga Menyebutkan sisi-sisi spiritual Seorang yang melaksanakan puasa Antara lain Bahwa puasa Itu mengajari sisi kejujuran Gimana seseorang Sebenarnya bisa Makan dan minum Di tempat yang tersembunyi Namun dia Mengatakan kepada orang lain Dia Tidak makan dan tidak minum Dia juga bisa melaksanakan Kumpul sama istri Namun di sisi lain Di ruang publik Dia mengatakan tidak minum Hal ini tidak dilakukan Oleh seorang yang berpuasa Dia meninggalkan Hal itu semua Larangan itu semua Karena semata-mata Ingin memperoleh Ridha Allah SWT Dan disiplin untuk tidak Melakukan Apa yang menjadi Larangan dari Allah SWT Ada dimensi sosial Dimana Seorang yang puasa itu Merasa Lapar Merasa Haus Dia akan merasakan Bagaimana Kerasaan orang-orang Yang tidak mampu Untuk makan dan minum Karena kekuatan secara harian Ini tidak mungkin Diraksanakan oleh orang-orang Yang tidak pernah lapar Tidak pernah Haus Tapi akan Sering dilakukan oleh orang-orang Yang pernah melakukan Puasa Sehingga ada dimensi sosial Yang luar biasa Di kuasa Kemudian yang lain Juga Seh Lezuddin Mengatakan Bahwa Puasa itu Bisa Mengangkat derajat Hal ini dilandasi oleh Hadis Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dijajah Ramadhanu Futihat Abu Abu Jannah Wa Kulikot Abu Abu Nar Wa Sufidat Asayatin Bahwa Ketika datang bulan Ramadhan Maka dibukalah Pintu surga Ditutuplah Pintu Neraka Dan Syaitan Dibelenggu Ini bukan berarti Bahwa Pintu surga Dan Pintu Neraka ini Dibuka Dan Nerakanya itu Selalu Tertutup Bukan Akan Tapi ini sebuah ungkapan Bukan Bahwa Ketika seorang puasa itu Melaksanakan Kebaikan Di Bulan Ramadhan ini Maka itu tercatat sebagai Amal Amal Fardu Satu Melaksanakan Fardu Satu Maka tercatat Sebagai Mengamalkan 70 Fardu Maka dari itu Dalam puasa ini Pahala itu Dilipat Gandakan Sehingga Didorong Pulih Rasulullah Ketika Bulan Ramadhan ini Dengan puasa Kita Untuk Mengerjakan Amal yang Lebih banyak Agar supaya Pintu Surga Semakin Terbuka Pintu Neraka Semakin Terutup Wasufidat Sasayatin Dan Setan itu Diblenggung Ini Mempunyai Arti Kesempatan Untuk Melakukan Kejelekan Kesempatan Untuk Melakukan Kejelekan Khususnya Kebaikan Itu harus Terus Ditingkatkan Dan Kesempatan Untuk Melakukan Kejelekan Harus Terus Diperkecil Sehingga Tidak ada Kesempatan Bagi Setan Untuk Menggoda Orang-orang Yang Berpuasa Maka dari itu Amat Sangat Terpuji Dan Sangat Disarankan Dalam Bulan Ramadan ini Kita Harus Memperbanyak Ibadah Dan Amal Salahnya Karena Di bulan Ramadan ini Adalah Bulan yang Mulia Disebabkan Tiga hal Satu Di bulan Ramadan ini Telah Turun Al-Quran Di bulan Ramadan ini Dan Turun Lelatul Qadar Di bulan Ramadan ini Divertukan Untuk Puasa Ramadan Sehingga Bulan Ramadan menjadi Mulia Wallahul Mu'afiq Wila Aku Tariq Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh